Para memindahkan WhatsApp tanpa menghilangkan chat ya. Jadi di sini saya mempunyai dua cara yang mungkin bisa kalian lakukan ya. Untuk cara memindahkan WhatsApp itu tanpa kita menghilangkan chat ya. Bagaimana caranya? Caranya itu ada dua ya. Caranya ada dua yang mungkin bisa kalian lakukan. Contoh seperti ini. Di sini saya mempunyai WhatsApp ya dan juga ada chatnya ya. Nah setelah ada chatnya, WhatsApp ini mau saya pindahkan ke HP saya yang satunya. Ke HP saya yang satunya atau akan saya hapus dulu sementara. Tetapi untuk chat atau group itu tidak hilang. Jadi caranya kalian cukup hapus dulu aplikasi WhatsApp kalian seperti ini. Kita tekan saja. Nah di sini kalian bisa pilih untuk gabus instasi. Terus kalian bisa pilih klik pertahankan data aplikasi sebesar 1,12 GB ya. Ini bisa kalian cintang. Setelah itu kalian klik gabus. Kita tunggu. Tunggu hilang ya. Nah sudah ya. Sudah hilang. Kita coba download lagi aplikasi WhatsAppnya. Aplikasi WhatsApp. Kalau ini bukan ya. Ini bukan ya. Kita tunggu dulu ya. Kita buka di WA Chrome. Di sini kita ketikkan WA. Terus kita coba download lagi untuk WhatsApp originalnya ya. Jadi saya mempunyai dua cara ya. Kalau cara ini nanti tidak berhasil di HP kalian. Kita coba untuk cara yang kedua. Tetapi ini pasti berhasil ya. Jadi silahkan kalian hapus dulu aplikasi WhatsApp kalian di HP CA ya. Setelah itu kalian bisa download lagi untuk WhatsApp kalian. Mungkin di HP yang lain ya. Tetapi kalau cara ini tidak berhasil. Kita coba cara yang kedua. Oke. Kita tunggu untuk prosesnya. Ya. Ini kalian bisa loh. Saat mungkin HP kalian reset ya. HP kalian reset ya. Itu bisa kalian hapus dulu untuk aplikasinya. Jadi aman ya. Mungkin saat kalian HP kalian lemot. Banyak penyimpanan. Dan kalian ingin penghapus atau mereset HP kalian dulu. Tetapi tidak menghilangkan WhatsApp ya. Nah ini kita tunggu sampai selesai ya. Kalau sudah selesai. Nanti kita buktikan. Kita buka untuk aplikasi WhatsAppnya. Apakah data set group akan hilang juga ya. Kita tunggu untuk prosesnya ya. Belum memasang ya. Nah sudah memasang. Kita buka. Di sini untuk chat dan group tidak hilang. Bisa dilihat ya. Sama sekali tidak hilang ya. Untuk cara yang kedua. Caranya kita pertama kali buka WhatsApp kan seperti ini. Nah untuk WhatsApp yang lama jangan kalian hapus dulu. Kalian klik saja di tiga. Kalian bisa klik tautkan sebagai perangkat. Pendaftaran. Nah di sini silahkan kalian bisa buka akun WhatsApp kalian di HP satunya. Kalian bisa pilih seperti ini. Untuk HP yang lama. Di WhatsApp yang lama. Klik tiga. Klik untuk perangkat tertaut. Silahkan tautkan perangkat Anda. Perangkat Anda ke WhatsApp kalian yang baru. Ini kan ada par kode ya. Ada par kode. Bisa kelight par kode ke WhatsApp kalian di HP yang baru ya. Nanti semua chat akan tersalin semua ya. Mungkin itu saja dan terima kasih.